bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semuanya mudah-mudahan semuanya keadaan sehat dan juga yang senang sakitnya mudah-mudahan diangkat penyakitnya yang punya urusan mudah-mudahan urusannya dilancarkan baik teman-teman disini saya mau melakukan kegiatan saya ya seperti biasa ya ini pasti melakukannya ini melakukan kegiatan di masalah bongklah ya atau bose kelapa oke teman-teman sebelum saya melakukan kegiatan saya dukung channel ini dengan cara share ya sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya dan juga bagikan ke media sosial teman-teman karena channel ini bisa berkembang mereka dukungan sosial semuanya oke teman-teman saya mau melakukan kegiatan saya dan juga kebetulan ini saya kedatangan tamu ya biasa saya ditemanin kerabat saya yang juga tidak asing lagi ini yang betul-betul juga sih saya disini mau ada perawat tadi bosek lah apa nih bang waduh saya kebetulan juga nih apa sih saya juga menang lihat berapa waktu yang lalu masalah berupa kembar ya ini berupa kembar ini sepertinya nih ini berupa kembar atau apa sih namanya bikinan ya buatan oh buat begitu ya ini ya alhamdulillah nih kebetulan ini ya yang pertama ini abang ini udah pernah lihat ya namanya bosek lava kembar program di mana kebetulan lagi disini emang ini asli nih bang ini asli ya di aslinya seperti ini yang kembar yang dari alam gitu yang ciptanya maha kuasa ya jadi kita tidak bisa direkayasa ini nah ada perbedaannya itu tadi kalau untuk yang programan itu biasa jarak yang kita membedakan masalah jaraknya kalau program itu jaraknya dia agak jauh-jauh satu ya saya ingin lagi jauh-jauh tunasnya kalau ini mepet nah itu terlalu ambil gitu ini namanya alami ini bang ini kebetulan ini kelapa gading oren oh gading oren iya ini kelapa gading oren ini juga gading oren ini juga guning ya padahal ini kelapa gading oren dan juga disini ya ini saya mau melakukan perawatannya udah hampir satu bulan ini juga saya upload itu sekarang ini bekas-bekas sayat mawarnya saya mawarnya ini udah mulai mengering saya mau mengadakan perawatan bang ya mudah-mudahan yang ada perawatan ini saya juga ditemani sama kerabat saya ini ya mudah-mudahan kerabat saya juga ada ada keniatan juga ya buat perusahaan berusahaan yang saya bilang dari awal benar saya meskipun bapak bonpa kembali ini saya apa namanya ya yang mau saya tanya ini masalah ini kan saya juga bingung ini jadi perawatan ini kan saya memang ya jujur saya membangun baru masih baru lagi kembar-kembar diri apa namanya takut ada kesalahan dalam masalah penyayatan perawatan apa ada perawatan benar agak gini sebab untuk dibosek kelapa kembar ini masa perawatannya emang agak beda dikit ya sama bose-bosek kelapa yang umumnya ya agak beda ini kalau untuk dikelapa kembar ini lebih apa ya lebih hati-hatinya nih di hati kecil kita juga karena sayang kalau suatu saat tiba-tiba gagal sayang karena kembarannya agak jarang susah iya betul jadi agak sembarangan kita untuk merawat asal-asal itu kayaknya gak mungkin gitu barang langka jatuhnya kita silangin barang langka barang langka dan juga barang yang ini kembar bukan cabang kita ketahuan ini bonggol jadi dua ini iya dia ada bonggol dua kalau dia yang cabang itu biasanya cenderung dia bonggolnya satu dia mencabang bentuk iye urus iye cabang cabang kalau monggol dua ini kalau dikebar ini sambil-sambil kita ngobrol 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 ini saya juga sambil perawatan supaya santai ini itu bang santai dia dimana apa aja nih karena saya emang setiap hari emang kegiatannya gini bang dia ini mam apa jahungan dibong playa wajah lanteng siapa ya ini masalah ini masalah oh masalah pot ini kan program masalah diakan sebetanya ini masalah usia berapa yang bisa kita pindahkan media lain program masalah diakar kita udah umur 6 bulan itu mulai kita pindahkan ke pot yang lebih cepet supaya lebih indah supaya lebih bagus lagi 6 bulanan ini masih baru 2 bulan jadi masih belum bisa karena masih belum banyak jadi kalau untuk diakar tujuannya untuk masalah di pot besarnya supaya akarnya supaya banyak dulu supaya banyak dulu bukan masalah dimati tapi program akar supaya banyak untuk penyihatan berikutnya itu apa namainnya ini untuk penyihatan ini saya awalnya saya dengan teknik sayat mawar saya sayat mawar iya tujuannya ini tujuannya supaya cepat mekar tunas yang mudah ini dan daun juga pengaruh kan pengaruh juga itu kalau yang dikasih apa sih dikasih kain di agak lembab itu oh iya itu tujuannya gini apa kain basah itu supaya di bonggolan ini dia lembab jadi akarnya ini supaya bertambah oh tujuannya untuk akar iya akar juga buat menambahkan akar karena tambah itu tujuannya belum lama lah tapi ya menobasi ya ini abang sering apa sering suatu rahmi datang sini alhamdulillah ada teman juga yang mudah mudahan untuk di bosnya kelapa ini ilmu ilmu abang juga makin menambah menambah ya iya iya tanaman kan memang suka alam kan juga spesial spesifik lebih khusus selamat kalau kalau kita bos kita dah sayat kita masuk lakukan tujuannya ada juga bang tujuannya ada supaya cepat satu yang makan juga dan juga supaya keimbangnya bagus mekarnya teman nyamping itu ada tujuan juga saya lakukan di pepahnya kalau misalkan kita paksain sebelum enam bulan itu pengaruh sama pertumbuhan pertumbuhannya pertumbuhannya kalau untuk mengaruhi pertumbuhannya enggak sih bang cuman kayaknya kita kurang aja di masyarakat kurang banyak tujuannya supaya banyak akar supaya lebih bagus kita buat ekspos akarnya kalau masih kurang di dalam enam bulan ini akarnya baru empat atau tiga masih kurang kalau ekspos akar ini minimal sudah di atas lima akarnya kita lihat kondisi akar juga kalau akarnya bisa besar gemuk gemuk boleh kita ekspos akar masih akarnya kecil atau banyak akar seragut ya masih kurang bagus juga ada risiko juga risikonya berat juga bisa dimati langsung bisa risiko kematian di buah empat iya kurang di akar teman-teman juga disana para pemula yang kalau kita mau menghispos akarnya ini minimal lima atas kita lihat akarnya itu banyak pengalaman saya juga banyak bawa 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 yang mati akarnya kurang kurang tiga dua tiga sih itu saya langsung ekspos awal bagus untuk kedepannya ternyata bagus sungguh karena masih ada nutrisi yang dipatok ini untuk kakar ini masih belum tetap karena dia ada nutrisi jadi bisa mematkan terus akar kurang usah mengatakan mati dia masih belum kuat juga untuk meresap masa di nutrisi yang di media kalau dia banyak akarnya lebih bagus dia bisa mendapatkan berat datasi masalah nutrisi yang di media ini bang itu kita sambil sama-sama belajar si bang ya kita belajar di bosek kelapa ini saya memang masih paham si bang cuman ya kita mencoba gitu mencoba berkreasi di bosek kelapa ini yang terbaik supaya mudah-mudahan aja sih dengan kreasi di bosek kelapa ini satu ya kita bisa menambah wawasan masyarakat banyak itu bang satu bosek kelapa ini jadi ya buat temen-temen ngopi si bang tujuannya si buat temen kopi supaya tetap jenuh karya ini ini bosek kelapa ini kita bisa dibikin apa aja banyak yang di luar nih di bali sudah mantep banget ini bisa jadi kayak mantep banget juga itu konten-konten 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 warna itu luar biasa dan juga sangat terbantu juga sih dengan adanya konten-konten senor-senor kita ini menginspirasikan banget ya jadi di bosek papa ini ternyata keunikanya banyak sedikit juga terbantu 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 juga mudah-mudahan ini abang sering mampir di kediaman saya ini mudah-mudahan dengan adanya selatu labi ini untuk masalah dibose kelapa ini bertambah juga masalah ilmu ada temannya juga jadi enak sampai 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 ngopi jadi tidak jenuh terima kasih banget di jamuannya biasa saja kopi ngerokok itu gak ada yang spesial jamuannya saya salah satu juga penghilang ngerasa jenuh jenuh bosan lah ada yang bisa salurin hal yang positif itu kan memang saya belum apa namanya belum menguasai dan belum tahu banyak ya baga saya ini spesial juga saya hal yang unik juga selamat kan saya tahu saya itu ya tunggal aja tunggal ya tahu proses seperti apa karena terbatasan tahun saya cukup bermanfaat juga baga saya juga cukup unik saya suka sih belum dapat seperti ini itu luar biasa di hati kecujuk makanya emang ada beda juga saya menemukan ini saya coba pupas awalnya ini lucu juga ada ada tadi kedikit awalnya kelapa kering tapi itu akar sudah tumbuh tapi tunas belum tumbuh tunasnya belum nongol belum kelihatan tunasnya saya penasaran pupas coba tunas kemana tunas ada di dalam karena dia cabut tebal itu dia mumpul di dalam tapas ini kayak telong bunder bingung ini kembar tunggal ini ternyata lama-kelamaan berapa minggu saya langsung tanam ada keubahan dia nongol itu ada dua nah itu ada kondikannya di situ karena saya juga belum pernah nemuin kembar tunas ini itu udah keluar panjang belum pernah jadi ini ada kondikannya ceritanya yaitu kelapa kering cuma tumbuh akar dulu ya menurut saya sih ini spesial agak hati-hati juga keterawatannya di sini ada tambahan ilmu juga lebih lebih suka juga kembar kembar yang saya punya itu kembar saja biasa mudah-mudahan dengan kalian jadi lebih semak lagi nih bang cari bahan bose kelapanya supaya kita ini om bose supaya banyak kita lestarikan nih bang untuk masani bose supaya lebih maju lagi bose kelapa karena bose kelapa ini sangat asik juga semuanya kita untuk berkasih asik baik teman tadi bincang-bincang sama kelapa saya ini alhamdulillah ya mudah-mudahan menghibur semuanya untuk teman-teman semua yang disana terutama untuk para pemula kita saling bertip berkira sama kelapa ini supaya lebih giat lagi untuk mencari bahan bose kelapanya karena kita berkreasi di bose kelapa ini sangat asik dan juga unik ya oke saya terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis semuanya terhibur mudah-mudahan suka kalau suka share sebanyak-banyaknya ke media sosial tentang semuanya dan juga bagikan karena channel ini bisa berkembang berkat dukungan sosial semuanya oke saya hari video ini salam kopi taba gula dari sebuah kelapa menjadi saudara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat sub indo by broth3rmax Terima kasih.